Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini Dan kepada anda yang baru Anda boleh melihat ataupun melawat channel ini Pelbagai isu-isu hangat tentang politik di Malaysia Yang disediakan di dalam channel ini Nah sedara-sedara Ada satu tajuk berita ataupun ada satu maklumat Yang pasti akan menggemparkan semua walaun-walaun Ataupun penyokong-penyokong PAS Ataupun pemimpin PAS sendiri Dalam perkongsian Daripada harapan daily.com Kemana pemimpin PAS Masuk gua ke Ketika seluruh dunia Puji PMX Ataupun Anwar Ibrahim Nah tontonan-tontonan Sudah pasti ada yang berkata Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Antara yang terberani Ataupun kita boleh cakap adalah Perdana Menteri yang paling berani Pernah ada di Malaysia Nah disebabkan dalam satu perkongsian Daripada harapan daily.com Menyatakan Seharusnya buat masa ini kita lupakan Seketika sengketa politik Demi membebaskan bumi suci Seluruh dunia Puji Penegasan PMX Di hadapan pemimpin Jerman Yang jadi penyokong kuat Genosid ketika ini PAS senyap Seribu bahasa Dan cuba tarik perhatian rakyat Dengan isu ringgit Wang Esan Bakute dan Kentin Semuanya hal perut dan mulut Sebaliknya DAP Telah lebih awal Beri sokongan penuh Kepada penegasan PMX Haji Hadi Yang bersikap berkecuali Semasa menjadi Duta khas Timur Tengah Mengkritik PMX Yang kononnya Tidak cukup tegas dan lantang PMX dah kritik Di depan muka Presiden Amerika Dan Kanceller Jerman Di PBB Memujuk pemimpin-pemimpin Arab dan Turki Dan banyak lagi Semasa PMX Berucap di PBB Ahli PAS Juga yang cuba highlight Sisi buruk Ucapan PMX Dan abaikan mesej penting Isu Palestine Syukurlah PMX Yang berada di situ Dan berdepan provokasi wartawan Biadab dengan tenang Farsi Berhati-hati Tetapi tegas Jika Muhyiddin Ismail atau Haji Hadi Yang diasak Fuh Tak dapat dibayangkan Menurut Sabudin Berbanding Kanceller Jerman Ucapan berani PMX Tanpa skrip Dan PDF Seperti itu Hanya boleh lahir Dari hati nurani Pemimpin Yang telah lama Berjuang Kata-kata Seperti Proud to be Malaysian And If this is the person That represents Malaysia I'll be proud I'll be proud Memenuhi komen-komen Di video Ucapan PMX Sudah pasti Bukan saja Kepada PAS Mungkin Kejutan juga Kepada musuh-musuh Ataupun Mana-mana Pihak politik Yang memusuhi Datuk Seri Anwar Ibrahim Ini kita boleh katakan Adalah satu Kejayaan Anwar Ibrahim Satu kemenangan Anwar Ibrahim Ke atas Musuh-musuhnya Mungkin Siapa sajalah Yang tidak berpihak Kepada Anwar Ibrahim Mungkin Saya boleh katakan Haji Adiawang Midi Nyasin Mahadir Dan siapa jugalah Nah Saudara-saudara Yang amat dihormati Apa komen Anda berkaitan Dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa Tekan butang like Share dan juga Subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara Yang amat dihormati Sudah pasti Sebelum ini Banyak Kecaman Ataupun Banyak kritikan Dan juga pandangan Berkaitan dengan Pengampunan Yang diterima oleh Najib Razak Iaitu pengurangan Dendah Dan juga Pengurangan Tempoh penjara Najib Razak Namun Saudara-saudara Akhirnya Terdapat satu Berita Susulan Yang pasti Menggemparkan Najib Razak Dan juga Penyokong-penyokong Najib Razak Sudah pasti Yang mahu Najib dibebaskan Yang Merasakan Ada Ketidakadilan Selepas Najib Razak Tidak mendapat Pengampunan Penuh Tapi pada akhirnya Saudara-saudara Keputusan Untuk Pengurangan Hukuman Pengurangan Dendah Yang dihadapi Najib Razak Akhirnya Satu Berita susulan Dikongsikan Daripada Syabudin Nusid Ataupun Syabudin.com Pengurangan Hukuman Najib Bakal Dicabar Di Makama Badan Peguam Malaysia Akan Memfailkan Cabaran Undang-Undang Di Makama Terhadap Keputusan Lembaga Pengampunan Untuk Mengurangkan Separuh Hukuman Bekas Perdana Menteri Najib Razak Atas Sabitan Rasuah SRC International Presiden Badan Peguam Yang baru Dipilih Ezri Abdul Wahab Berkata Usul Mengenai Perkara Itu Telah Diluluskan Dalam Mesyuarat Agung Tahunan Ataupun AGM Ke 78 Selepas Menerima Majority Besar Undian Bercakap Pada Sidang Media Hari Ini Ezri Berkata Badan Peguam Akan Memfailkan Semakan Kehakiman Berhubung Perkara Itu Dalam Dua Minggu Ini Tugas Kami Adalah Untuk Melindungi Kedaulatan Undang Undang Katanya Kepada Pemberita Selepas Tamat AGM Di Menara Kembar Bank Rakyat Hari Ini Kami Hanya Mengisi Semakan Kehakiman Di Lembaga Pengampunan Dan Bukannya Keputusan Yang Dibuat Oleh Agong Kaedah Dan Cara Ia Dijalankan Setakat Yang Kami Tahu Mereka Yang Mendengar Keputusan Yang Dibuat Oleh Lembaga Itu Tidak Berpuas Hati Dengannya Jadi Semakan Kehakiman Adalah Untuk Memastikan Perkara Yang Betul Yang Sepatutnya Berlaku Kata Ezri Yang Merupakan Bekas Presiden Badan Bekas Dalam Pergembangan Berkaitan Bekas Setiausaha Badan Peguam B. Anand Raj Telah Dipilih Sebagai Presiden Yang Baru Organisasi Pengamal Undang-Undang Tersebut Sementara Itu Dua Lagi Usul Yang Diluluskan AGM Badan Peguam Termasuk Kebimbangan Yang Semakin Meningkat Terhadap Kelewatan Kerajaan Dalam Memansukan Undang-Undang Zalim Dan Reformasi Untuk Memastikan Keadilan Di Negara Ini Dan Mengelakkan Kes Menggunakan Akta Keselahan Keselamatan Langkah-langkah Khas 2012 Ataupun SOSMA Sebagai Strategi Untuk Mempercepatkan Pemansuhan Undang-Undang Ini Pada Februari Lembaga Pengampunan Telah Mengurangkan Separuh Hukuman Penjara 12 Tahun Najib Kepada 6 Tahun Dan Mengurangkan Denda Asal RM 210 Juta Kepada RM 50 Juta Iaitu Sebanyak 76 Peratus Keputusan Lembaga Pengampunan Itu Bermakna Tarik Rasmi Pembebasan Bekas Ahli Parlimen Pekan Itu Telah Dipercepat Ke Ogos 20 28 Bagaimanapun Najib 70 Tahun Boleh Dibebaskan Lebih Awal Atas Kelakuan Baik Pada Ogos 20 26 Selepas Menjalani 2 3 Dari Tempoh Hukuman Penjaranya Bekas PM Kalkan Hukuman Dan Sabitan KS SRC International Pada Ogos 2022 Dia Juga Sedang Dipicarakan Untuk KS Lain Berkaitan Skandal Penyelewengan Danawan MDB Nah Persoalannya Saudara-saudara Dikatakan Di sini Najib Boleh Dibebaskan Lebih Awal Atas Kelakuan Baik Pada Ogos 20 26 Selepas Menjalani 2 3 Dari Tempoh Hukuman Penjaranya Bermakna Tidak Semestinya 6 Semestinya Pada 2028 Barulah Najib Boleh Dibebaskan Dikatakan Di sini Najib Boleh Dibebaskan Sekiranya Beliau Ini Berkelakuan Baik Beliau Boleh Dibebaskan Pada Tahun 2026 Nah Itu Sudah Pasti Menjadi Berita Baik Namun Berita Buruknya Bagaimana Dengan Pengurangan Hukuman Najib Yang Bakal Dicabar Di Makama Adakah Keputusan Ini Kalau Diterima Bagaimana Kalau Keputusan Itu Ditarik Balik Adakah Dengan Ini Najib Akan Meneruskan Hukuman Penjara Dan Juga Denda Yaitu Yang Pada Asalnya 12 Tahun Dan Juga Denda RM 210 Juta Mungkin Ada Yang Kata Najib Kritikal Hari Ini Bukan Kritikal Kesehatannya Namun Kritikal Di Dalam Keadaannya Terkini Yaitu Beliau Bukanlah Ahli Parlimen Bukan Lagi Ya Kita Boleh Cakap Begitulah Bukan Ahli Parlimen Dan Sekarang Beliau Berada Di Penjara Nah Saudara-saudara Yang Amat Di Hormati Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Saja Teruskan